Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim La haula wa la quwata illa billah Syukur kita kepada Allah SWT Salawat dan salam Senantiasa tercurah kepada Baginda Rasul Muhammad SAW Bagi Para sahabat Semua atau para Calon pasien Rukya Syariah Yang kami tangani Mohon ketika Mendaftar atau chat Konsultasi ketika Sudah mengirim WA ke kami Ke nomor yang admin Mohon tidak disusulkan dengan Chat-chat berikutnya Apalagi di hari-hari berikutnya Karena Otomatis akan Tidak terbaca Karena WA anda akan terus naik ke atas Sementara admin kami Membacanya dari bawah Ini penting mungkin bagi Yang tidak tahu atau mungkin kurang begitu pengalaman Di dalam urusan Menghubungi nomor-nomor admin Di instansi atau mungkin Yang cukup banyak chatnya Sehingga kami mohon maaf Atas nama admin Agar kemudian Mohon memaklumi Kalau kami Membacanya Terlambat Karena bukan hanya Sekedar membalas Tetapi juga Memikirkan Jawaban dari Konsultasi tersebut Karena kadang membacanya cukup panjang Kadang ada yang sampai curhat cukup panjang Sehingga kami juga harus tetap membaca Meskipun kami percepat Nah oleh karenanya Mohon bersabar Ketika kemudian kami mengetahui Dan Akhirnya membaca Dengan WA yang mungkin dengan ada Kesal kepada kami Karena Lama tidak kami baca Karena Selalu disusulkan dengan chat-chat dan chat selanjutnya Maka Kami mohon Kami mohon maaf Dan Kalau misalnya ternyata ada yang sudah terlanjur Transfer Maka akan kami kembalikan Karena Dalam konsep kami Al-ajalah minasyopan Tergesa-gesa itu Merupakan bagian dari sifat syopan Dan kami Tentu tidak ingin ya Menanggapi yang seperti ini Ya Jadi Kami tidak emosi Tidak Kami tidak marah Tentu tidak Karena Marah dan emosi ini merupakan Pintu syopan yang empuk Ya Apalagi kami Ya Baik itu Admin kami juga Menanggapi dengan biasa Biasa saja Dan mohon Bagi Yang Calon-calon Peserta Rukiah Yang ketika WA Sekali lagi Mohon bersabar Jadi mohon bersabar Satu kali aja WA Nanti pasti akan dibalas Ya Bisa Paling mungkin Dua atau tiga hari Kalau misalnya Kemudian dalam satu hari itu Karena Bisa sampai 200 chat Atau lebih Bahkan Jadi kami mohon maklumnya Nah Tapi kalau Anda kemudian Mengechat berulang-ulang Hari ini WA Besok WA lagi Besok WA lagi Lalu Kemudian Itu maka Tidak akan Pernah kami baca Akhirnya Karena apa WA Anda selalu diatas Ini ya WA Anda selalu Diatas Demikian Ini pengumuman Penting sekali kami Sampaikan Agar tidak terjadi Suuduan Ya Tidak terjadi Buruk sangka Terhadap kami Dan Bagi orang-orang Yang merasa buruk sangka Kepada kami Lebih baik mundur saja Tidak usah Rukiah kepada kami Karena Ketika ada buruk sangka Kepada kami Maka Tentu Allah Tidak berkenan juga Terhadap orang-orang Yang suuduan Dan Pasti jauh dari sembuh Yakin Kami juga yakin Karena Di dalam terapi Rukiah syariah ini Ad-doa Adalah doa Kalau sudah Diawali dengan suuduan Diawali dengan Tergesa-gesa Tergesa-gesa itu Macam-macam Tergesa-gesa Pengen sembuh Tergesa-gesa Pengen dilayani Tergesa-gesa Ini itu Dan seterusnya Maka syaitan Akan sangat mudah Nanti akan Masuk kepada Orang-orang Seperti itu Dan Apalagi Janganlah Kemudian Mencoba Memancing-mancing kami Agar kami juga Emosi Kami akan Berusaha terus Untuk tidak Terpacing emosi Karena tentu Dukun akan Sangat suka Syaitan akan Sangat suka Jin-jin yang Masih belum beriman Akan sangat suka Kalau kami Kemudian emosi Lalu terbawa Kepada emosi tersebut Dan akhirnya Menjadi kesempatan Pintu Dimana Mereka akan Menyerang Atau bahkan Akan Merusak kami Ya Masya Allah Oleh karena itu Sekali lagi Para sahabat semua Mohon sabar Pasti akan dibalas Kalau Anda Cat Sekali saja Tidak usah Disusulkan lagi Lalu kemudian Dapat balasan Silahkan Cat lagi Sekali saja Tunggu lagi Jangan berulang-ulang Dan jangan Telepon Atau video call Kalau tidak Kemudian Kami yang menghubungi Pada saat Proses sirukyah Ya Karena tentu Akan Mengganggu proses sirukyah Bagi saudara yang lain Karena kadang HP ini juga Kami gunakan Untuk Proses merekam Ya Demikian Mohon dimaklumi Pengumuman ini Perlu kami sampaikan Supaya tidak terjadi Suudhan Ya Karena suudhan itu Jauh dari yang namanya Kebaikan Suudhan itu Bukan jalan kesembuhan Ya Suudhan itu Malah justru Akan lebih Dekat kepada Penghinaan Atau kehinaan Dan mudah-mudahan kita Dijauhkan dari Sifat-sifat yang Namanya Suudhan Demikian Saya Al-Fakir Mohon dimaafkan Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih